Momen peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-72 tahun ini memberikan berkah tersendiri bagi sebagian warga kota Mataram. Suasana Mataram menjadi sumringah dengan hadirnya puluhan bahkan ratusan penjual bendera merah putih berbagai ukuran. Kesempatan ini dimanfaatkan sebagian pedagang bendera untuk merauk keuntungan sebesar-besarnya. Pengakuan salah seorang pedagang, Sari, mengaku mampu merauk keuntungan hingga 13 juta rupiah. Ya Alhamdulillah tahun ini mulai rame dia soalnya sudah mulai tanggal 1, sudah mulai masyarakat, mulai sudah pasang bendera gitu kan. Batusnya letih suruh sama wali kota itu tanggal 10, jadi mereka sudah siap-siap bendera. Dari background, bendera biasa, umur-umur, bandir, semuanya sudah keluar semua lah. Itu sampai 13 juta, nah insya Allah tahun ini mudah lebih gitu kan. Angka ini tentu dirasakan Sari cukup besar selama bulan Agustus ini. Harga jual bendera merah putih saat ini sangat pariatif, tergantung dari jenis bahan baku yang digunakan. Namun, Sari mengaku bendera berukuran kecil untuk aksesoris merupakan jenis bendera yang paling laris selama membuka lapak di sepanjang jalan pendidikan ini. Dari Matalam, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV